Intro Dalam nabah badan putra dan roh kudus, amin Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari roh kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa Ya Allah karena kabar malikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan Yang mulia sebab dialah Tuhan pengantara kami, amin Kisah Rosario, kisah Samiti, peristiwa gemida Yesus dipersembahkan dalam baik Allah Pastor Samiti punya kisah, ada seorang wanita saleh dan rajin berdoa Bahkan sejak berangkat ke gereja dari rumahnya ia selalu berdoa Sehingga kadang tidak peduli dengan lingkungan kanan kirinya karena tenggelam dalam doanya Kalaupun disabah ia tidak membalasnya Hari-hari senantiasa begitu ia selalu berjalan menunduk dan cepat-cepat Ketika ia sampai seperti biasanya datang ke gereja untuk berdoa Ia datang lebih awal dan memang menemukan gereja masih sepi Ia sampai bersusah payah mendorong pintu gereja tetapi tidak bisa dibuka Ia mendorong begitu keras lagi dan baru sadar bahwa pintunya terkunci Sungguh menyesal, ia terpaksa melewatkan doanya pertama kali sepanjang tahun Maka sambil menggedor-gedor pintu, ia berharap ada yang membantunya untuk membuka Tetapi tidak ada jawaban Ia tahu, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi Dan begitu ia mendorong ke atas ternyata di situ ada tulisan, ada pengumuman Ia tertulis, aku sedang keluar Tanda tangan pastor Kekusukan dalam doa akan membuat kakak membawa kegembiraan Hati tenang dan ingin selalu dekat dengan Tuhan Namun kegembiraan yang kita dapatkan tidak berarti akan menutup diri kita akan yang lain Kegembiraan tidak membuat kita kehilangan kepekaan Kedekatan dengan Tuhan akan membuat kita dekat dengan sesama dan mewujudkan kasih Yesus, sang anak lelaki Membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkan Lukas 2.22.23 Dan kehadirannya membawa kegembiraan Seorang yang benar dan salah bernama Simeon Yang menantikan penghiburan bersama Menerima karunia roh kudus Seperti Maria dan Yosef menerima roh kudus untuk menyertai langkah-langkah hidupnya Bagi Simeon, karena karunia roh kudus itu Ia tidak akan mati sebelum melihat Yesus Begitu Yesus dipersembahkan Ia menyambut Yesus dipersembahkan kepada Tuhan Oleh Yosef dan Maria sesuai dengan waktu pentahiran Dan menurut dan menatangnya sambil memuji Allah Demikian pula dengan Hana seorang nabi perempuan Yang tidak pernah meninggalkan baik Allah Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Menerima Yesus Ia datang ke baik Allah dan mengucap syukur Lalu berbicara tentang semua orang yang menantikan kerepasan Lukas 2.21.24 Berkah dalam Bapak Putra dan Roh Kudus Amin